Kehidupan yang bergelimpangan harta dan kemewahan serta hingar bingar nganuansa pesta pora tak lagi bisa dirasakan aktor ganteng Andika Gumilang. Kini Andika terpaksa harus puas menerima realitas kehidupan, di mana saat ini Hotel Prodeo menjadi rumah sementara untuknya. Hal itu bukan tanpa alasan, Andika diduga terlibat pencucian uang bersama Melindadi hingga miliaran rupiah. Senin kemarin usai Dika menghadiri sidang pembacaan esepsi, Dika hanya bisa pasrah dikiring petugas menuju ruang lapas. Ya mungkin nanti takutnya salah lagi, ngomong salah lagi kan, ditafsirkan salah lagi, yang lebih baik mungkin diam saja. Tanpa ada sepatah katapun, Andika hanya bisa diam, ratapi nasibnya berubah 180 derajat. Ya, begitulah hidup, tidak bisa ditebak. Selama proses hukum masih terus berjalan, dan itu berarti hanya fakta yang bisa membuktikan apakah Andika benar atau memang terbukti bersalah. Kita lihat saja nanti. Dalam dawaan penonton umum kan sudah jelas bahwa memang Melindadi ini kan rangkaian peristiwa dari tersangka Inong Melindadi di mana Andika Gumilang salah satu penerima transfer, penerima hibah, dan penerima, pokoknya penerima rekening lah yang dikirimkan oleh Inong Melindadi dan dikirimkan kembali ke rekening Inong Melindadi untuk dipergunakan, ya tidak sesuai pada ketentuannya.